Video yang menunjukkan sedan mewah hangus terbakar di pintu keluar jalan tol Celenyi, Bandung pada kamis sore menjadi viral di media sosial. Sementara itu di Madiun, Jawa Timur pemadaman api di lahan kosong yang terbakar pada Jumat siang diwarnai insiden munculnya ular sepanjang sekitar 4 meter. Terbakar, tempatnya di jalur exit. Inilah rekaman video warga yang memperlihatkan sedan mewah terbakar di pintu keluar jalan tol Celenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi ketika mobil ditumpangi satu orang. Video yang kemudian diunggah pada kami sempat menjadi viral di media sosial. Sebuah mobil yang dikemudikan warga kota Yogyakarta datang dari arah jalan tol Cisumdawu melalui ruas jalan tol Purba Lenyi. Naas sebelum sempat keluar dari jalan tol Celenyi, mobil tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar hebat. Menurut Kepala Satelantas Polresta Bandung, Kompol Mangku, Anom pada Jumat sore, sebelum terbakar sempat terjadi ledakan pada mobil. Untunglah pemilik mobil sempat menjauh dari kendaraannya. Kebakaran mobil yang terjadi setelah eksip tol Cilenyi dari arah Cilenyi ke Cisumdawu, Pur merupakan kebakaran kendaraan dan bukan merupakan kecelakaan. Untuk kendaraan yang terlibat ada Mercy dengan plat nomor AB, bapaknya juga berdomisili di Jogja. Meski tak menyebabkan adanya korban jiwa, peristiwa itu sempat membuat pintu keluar jalan tol Cilenyi dari arah Cisumdawu menuju Jakarta ditutup. Di Madiun, Jawa Timur, proses pemadaman kebakaran lahan kosong berisi tumpukan sampah pada Jumat siang diwarnai insiden munculnya ular. Ular sanca sepanjang 4 meter tiba-tiba keluar dari sarangnya. Warga kemudian segera menangkap ular itu untuk diamankan. Sementara itu, kebakaran dapat dipadamkan setelah petugas damkar dan BPBD berjubaku memarapkan api serta asap tebal dari ban mobil. Tim Liputan CNN Indonesia